Terima kasih telah menonton! Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona. Kamu lupa? Ya, aku inget kok. Ya, terus kalau inget, kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku serius loh, aku lagi gak bercanda. Enggak sayang, aku ada meeting sama orang, penting. Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting daripada persiapan lamaran kita? Iya, masalahnya aku ada meeting dadah kan sayang. Jadinya aku minta maaf untuk gak bisa jemput kamu. Iya, baju kebayaku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona-nya? Iya, maksud aku ya, kita atur schedule baru aja. Hah? Reschedule lagi? Iya, gak mungkin dong. Sayang denger ya, ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona. Oke? Kalau misalkan reschedule terus, kapan jadinya kebayaku? Iya sayang, aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya. Gini ya, aku sibuk kerja, kamu sibuk kerja. Aku udah bela-belain loh buat izin dari kantor. Oke? Walaupun deadline aku mepet banget. Tapi aku bela-belain kamu. Kok kamu gak bisa sih mebele-belein aku? Yaudah, gimana kalau misalkan aku yang telepon pang-pang aja untuk minta reschedule. Gak usah. Kalau misalkan kamu gak bisa, aku aja yang pergi sendiri. Yaudah, kalau kayak gitu kan enak. Kamu bisa pergi sendiri. Yaudah, kalau kayak gitu semuanya clear kan? Dari sale. Lameran gue doang atau berdua sih? Halo Mbak Mona. Sudah sampai dimana nih? Aku udah standby loh di butik. Oh iya iya, ini udah mau jalanku Mbak. Tunggu ya. Oke aku tunggu ya. Cepetan loh Mbak. Iya baik. Ojek. Oh iya. Gue harus pesen ojek online. Oke. Iya pak. Helela, kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu. Besok itu klien besar. Proyek besar. Potensial. Iya pak. Saya merti. Jadi kamu harus ingat. Besok itu kamu harus all out. Stand out. Dan out and out. Ingat loh, kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh. Untung hanya bisa menghidupi. Kantor pak. Iya. Kantor kita itu selama satu tahun. Iya. Jadi mesti dapet. Iya pak. Saya bakal all out, stand out dan out out lainnya pak. Iya pak. Kalau kamu berhasil kamu akan mendapatkan bonus yang gede. Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti. Oh gitu ya pak. Serius pak. Iya. Iya pak. Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya. Saya sudah mengajukan ke bapak dan bapak sudah menyetujuinya. Benar pak. Iya. Dan saya yakin banget proposal yang saya buat. Yang saya buat dengan teman-teman saya dan teman-teman tim saya. Iya. Saya sudah baca kok proposalnya memang bagus. Tapi yang penting ini penting. Kamu harus bisa memenangkan proyek ini. Iya pak. Saya ngerti. Ya sudah. Oh, soalnya ada meeting juga buru-buru ya. Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi. Rambut. 감bars kalian yakin. Ikit aja kamu apap yang amat tinggal di situ yang morbid. I 절� conversion sed an-teman tekan-teman. Ja. Ini dia sampai ketuh yang 만난 warnanyaкам, Bei-tun din santan-teman tolong. uber White Pivot ài tempat di rumah Sure. Mas orderan ke Monobuti kan? Mas? Iya, iya. Iya, iya, iya mbak. Mbak, mbak, mbak Bella kan? Iya, benar. Oh berarti benar ya? Iya, benar. Oke. Iya udah, mas jangan lama-lamanya. Soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap. Oke, cepetan deh mas. Mbak, mbak mau ke butiknya sama Mbak Mona ya? Iya. Mau beli apaan mbak? Bayang lamaran. Oh? Buat siapa, mbak? Mas, mas itu peteba sensus atau tukang ojek sih? Sepo, mbak. Iya, mbak, mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja, mbak. Biar kita gak kaku gitu. Oh iya, mbak. Kebayang lamarannya buat mbak? Mas, iya mas. Wah. Nah, kalau saya punya pacar kayak mbak, pasti saya buru-buru nikahin. Oh iya. Oh iya. Oh iya. ngomong sama lo ngomong sama siapa orang gila kali Tumi turun kalau misalnya lo nggak turun gue bakal pecahin kacanya pake kecil mbak 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 apa sih ngendorong-ngendorong mbak mbak mas mas kejar mobil itu ya ayo buruan jangan sampai lulus buruan mas kejar kejar buruan ayo mas kejar mobil yang di depan itu mbak tapi ini kan gak sesuai dengan orderan mbak mas udah gampang nanti uangnya saya lebihin oke eh ini bukan soal uang mbak mas udah nanti aja sekarang kejar dulu aja negonya masalah gampang oke mas ini tuh ngebut apa kenapa mbak ngebut 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 ya gas gas iya ya ah eh apaan mas pelan-pelan lo ngebutnya lo kan tadi disuruh ngebut iya ngebutnya pelan-pelan ngebut tapi pelan-pelan deh aduh kawat kok gua bisa kegep sama bela sih gua kan udah ambil ruter lain kok bisa-bisanya masih kegep juga kalo ketangkap bela nih bisa bonyok mas mas gak sampe lolos iya yang baju merah gak sampe lolos kok serius iya kamu kenapa Tom kok jadi ngebut gitu nyetirnya emang tadi cewek diampung merah itu siapa? emm ini cewek stres ngefens banget sama aku hah sampe segitunya emang kamu kenal dia dimana? dulu dia pernah sekantar sama aku cuman dia tuh dipecat ya gara-gara stresnya itulah jangankan di jalanan bahkan aku lagi tidur aja di rumah dia tuh bisa tiba-tiba di depan rumah stres lah pokoknya ngeri mendingan kamu jelasin deh ya ke dia kalo kamu itu gak suka sama dia udah cuman masalahnya setelah aku tolak dia dia tuh malah sewot pokoknya ngeri deh kok ada ya cewek stres gitu? ayo mas buruan mas apaan sih mbak? ini juga saya lagi ngebut mbak yaudah jangan sampe lolos ya iya mbak tenang aja ya saya ini ngegas terus gak pake rem mbak iya gas terus masa yuk? iya ini gas terus mbak ayo dong mas mbak ini kita kayak cuman fast and various ya mbak kerem juga ya apaan sih gak lucu tau mas mendingan fokus aja jangan ajar dia iya iya mbak tenang aja mbak ayo dong mas ayo mas buruan iya iya ini saya ngebut nih ugh uuh mas uh kan kuali nong paclap us uuh huru aduh mas yang bener bener dong gimana sih Sakit ya Mbak? Mas gimana sih? Sakit lah. Pake gue sakit, badan gue sakit. Apalagi hati gue sakit banget. Wah kalau yang terakhir saya nggak bisa bantu Mbak. Lucu, hahaha lucu. Kok apa-apa? Terus gimana nih Mbak? Ya bantuin lah gimana sih? Terima kasih telah menonton! 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 Jadi pak, jatuh dari motor. Bik itu nabrak gerobak. Kamu jatuh dari motor? Atau nabrak gerobak? Dua-duanya pak! Mbak? 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 Iya mas, eh. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini om. Saya belum dibayar. Berapa? Di kelasnya aja om. Di kelasnya aja. Hei! Terima kasih om. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Bela, aduh kenapa ini pake video call segala? Gini pak, maaf banget. Hari ini saya gak bisa ke kantor dulu pak, karena habis kecelakaan. Eh, kecelakaan? Aduh, eh kepalanya, aduh saya ini keliatnya gimana? Gimana ini saya mau ngeliat? Maaf, Bela, kok bisa kecelakaannya mendadak tau? Aduh, kecelakaannya gak bisa ditunda gitu. Besok, atau lusa, sekarang kan lagi mau presentasi. Saya juga maunya hari ini ke kantor pak. Tapi ya gimana, masih memar, masih bengkak banget. Jalan aja susah. Aduh, kamu tuh bikin saya pusing Bela. Gimana ini, kayaknya sudah nunggu presentasi. Atau, minta digantiin aja ya pak sama Axel. Projek manajer tim A, gimana pak? Emang bisa begitu? Bisa pak, jadi gini, saya udah siapkan rapih filenya di ruangan saya. Abis itu tinggal di kopi deh pak, di laptop saya. Gitu pak. Bela, kepala saya, aduh kepala saya lagi. Rambut saya ini nanti bakal rontol semua, gara-gara kamu. Sudah, Axel, kamu ikut saya ke ruangan meeting. Saya pak. Yang namanya Axel di sini, kamu. Atau ada yang lain. Kamu namanya Axel. Kamu Axel, Axel. Berarti saya kan Budi. Berarti hanya kamu Axel. Coba saya lihat. Nah, iya Axel. Ya sudah ya, ikut kita. Yang lain, kamu cari ke ruangannya Bela copy file tadi. Ya, oke? Yuk, jalan. Semuanya jalan. Jalan, jalan. Tapi pak. Hayo! Gue sih pingin nyokin tuh cewek. Tapi ntar kalau gue diusir gimana dong? Siapa tuh orang? Kayaknya mau curigakan sekali. Sekalian. Eh, ngapain kamu di sini? Eh, enggak ada yang pesan ojek. Eh, ini om. Kayaknya salah-salah order ya, om. Kayaknya rumah sebelah. Iya, ini sih, om. Gimana ya? Saya presentasi. Aduh, aduh. Ini gue dari tadi telponin Axel, gak diangkat-angkat. Kemana sih tuh anak? Lagi ngurusin klien, Mali ya? Ya, tapi gue penasaran gimana hasilnya. Dek-dekan deh gue nih. Aduh, gue telpon Lisa aja deh. Halo, Liz. Halo. Eh, gimana-gimana? Hasil presentasinya. Dapet kan proyeknya? Dapet. Yes. Oke. Dapet amok dari Pak Budi. Maksud lo? Ih, pokoknya horor banget deh. Coba, coba lo jelasin gimana kejadiannya. Ini ya, selalu lo tau. Semua klien, enggak ada yang happy satupun. Situ pada emosi, pada marah, pada komplain. Semua hasil presentasi kita itu dikatain jelek. Cukup sudah. Saya akan mempertimbangkan konsep perusahaan kompetitel kalian saja. Konsep enggak bermutu. Kalian hanya membuang waktu berharga saya saja. Tapi, ini konsepnya sudah mau keluar. Ini, ini sebentar lagi. Bagus konsepnya. Bagus yang sudah lihat kemarin loh. Bagus kan? Bagus. Pak Budi ini punya tes enggak sih? Iya, gue juga enggak ngerti kenapa. Klien itu bersifat kayak ki. Eh, terus Pak Budi masih marah-marah enggak sekarang? Marah banget. Tadi aja, Mas Excel. Terus ramahin sampai dua jam gitu. Kamu itu presentasi tadi itu jelek banget. Kamu bagaimana sih? Bagaimana bisa dapat proyek kalau kamu tidak serius? Ya, saya aja belum pernah baca bahan presentasinya, Pak. Loh, tadi kan kamu baca. Sampai kamu presentasi kan kamu bisa baca itu. Di dinding itu tulisannya. Kalau sampai kita gagal tanpa proyek ini, ini semua salah kamu. Loh, kok jadi saya salahnya, Pak? Loh, salah siapa lagi? Salah saya. Tapi Pak, proyek ini dari awal yang megang itu bela. Saya aja baru baca tadi pagi, tiba-tiba disuruh presentasi. Ya wajar dong kalau saya enggak bisa. Harus bisa! Kamu ini kalau meleles seperti panjang! Kok bisa jadi gini ya kejadiannya? Gue juga enggak ngerti kenapa. Tadi juga, Mas Excel jalannya keluar, kakinya itu kayak gemeter. Enggak tahu gemeter karena pegel, atau sakit, atau pusing, atau gimana. Enggak ngerti. Ya udah deh. Makasih ya, Liz. Terima kasih. Pak. Sudah, Pak. Sudah nggak ngerti ya, Pak? Duh. Bukannya, kamu belum sembuh. Ella udah mendingan kok, Pak. Ya walaupun agak sedikit memat, terus jalannya agak bincang gitu, Pak. Enggak apa-apa. Ya udah, Papa antriin ya? Enggak usah, enggak usah, Pak. Oh, kamu dijemput sama Tommy. Ya? Aduh, gue masih belum berani cerita ke Bapak, nih. Ntar aja deh ceritanya, kalau semua udah tenang. Bella, kok kamu ditanyain bengong gitu, sih? Hah? Nih, kalau Bapak yang nggak ngantet, terus Tommy nggak jemput kamu, kamu mau naik apa? Pak, ojek lagi. Duh. Gue jadi kayak ingat uang ojeknya Blin yang bikin gue nyusruk, nih. Iya, Pak. Soalnya kalau misalnya naik taksi, udah jam segini pasti macet. gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf buat apaan? Cuma, no. Iya, iya, gue ngerti. Gue ngerti. Tapi tetep aja gue minta maaf sama lo soal kejadian kemarin. Gue nggak tahu kejadiannya bakal jadi kayak gitu. Kuping gue tuh udah panas banget, tau nggak? Denger rocahan Pak Budi itu. Iya, gue udah denger kok. Gue tahu. Nah, biar impas, mendingan lo gantiin gue berdiri di situ dan nan kelaparan selama dua jam. Baru lo boleh minta maaf sama gue. Eh, Excel, Excel. Lies, Matt. Gue minta maaf ya sama lo. Maafin gue ya. Marah, ya. Lain kali tuh kalau ngurusin proyek masing-masing, nggak usah lo jadi gue tamen lo. Nah, kamu sudah bisa masuk kantor. Udah, Pak. Itu artinya kamu sudah sembuh. Berarti bisa ketemu saya di ruangan saya sekarang. Coba sekarang itu giliran kamu menjelaskan kepada saya bagaimana sebuah proyek yang sudah tinggal masuk buat saya ini bisa terbang. Hilang. Eh, maaf banget, Pak. Tapi saya beneran kecelakaan. Loh, yang bilang kamu itu kecelakaannya bohong itu? Siapa? Nah, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana presentasinya kok bisa gagal? Eh, tapi slide yang dipresentasikan sudah benar kan, Pak? Oh, benar. Benar, bagus banget. Benar. Kamunya yang nggak benar. Waktu presentasi tidak datang. Tidak hadir. Maaf, Pak. Sekali lagi. Saya salah. Tapi kalau sudah saya gini, siapa yang mau tangguk jawab? Pak, kira-kira presentasinya bisa di reschedule, nggak, Pak? Memangnya sepur bisa di reschedule. Tiket kali. Ini proyek, bela proyek. Saya mengerti, Pak. Kamu itu bikin saya mumet saja. Lama-lama kepala saya jadi makin botak gara-gara kamu. Gini saja. Kamu sama tim kamu, saya skor saja. Tidak boleh mimpin proyek ataupun menjadi proyek manager selama sebulan. Serius, Pak? Ya, serius. Pak, tapi kalau kayak gitu caranya, saya ada, tapi dianggap nggak ada dong, Pak? Nah, itu tuh. Kamu mulai mengerti. Jelas kan maksud saya? Saya menganggap kamu tidak mampu. Pak, please, Pak, please. Hukumannya jangan yang itu ya, Pak. Diganti aja ya, Pak. Hukuman kau milih-milih. Kau enak udul, Bu. Tanah, pergi. Semua ini gara-gara tukang kojik jentil itu tuh. Coba dihati-hati pas bawa motor. Kan nggak gini jadinya. Si Tommy juga sih. Ngapain sih selingkuh depan mata gue? Emang nyebelin tuh anak. Kalau nggak dikasih proyek, yaudah. Dibilang makan gaji buta, yaudah. Terserah. Jangan dapat uang yang murah, yaudah. Gimana sekarang kalau kita makan dulu? Daripada ntar kita banyak pikir, kan malah jadi lapar. Yang ada kerja keras kita, jadi siap-siap. Oke, pokoknya untuk hari ini, bakal gue trak-kir, oke? Beneran? Iya, gue beneran. Ya, sebagai permintaan maaf gue juga, soalnya gara-gara gue kawan jadi kena imbas ya. Maaf ya. Ya, namanya musibas apa yang tau sih? Iya, bener, mbak. Sorry sekali lagi. Nggak, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sekarang lo masih nanya. Gue kecelakaan gara-gara lo. Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo. Ngerti gak sih? Bella, aku bener-bener nyesel, Bella. Aku minta maaf sama kamu. Suaranya kayak gak asing. Cowok playboy kayak lo. Gak pantas buat dimaafin. Muka lo gak ada tampang nyesel lagi. Tahu gak lo? Bella, sayang. Please, maafin aku ya. Aku minta maaf banget sama kamu. Tadi lo bilang apa? Sayang. Dan lo masih berani panggil gue sayang. Oh, pantasan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu. Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan. Komplit deh apesnya. Samperin gak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang usil lagi. Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan. Tapi hamba kepo maksimal nih. Tom, denger ya? Lo udah selingkuhin gue. Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat nger maaf. Hah? Lo bilang lo silas. Lo kira gue cuman apaan sih? Bella, 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 sayang. Aku udah jelasin semuanya. Aku udah ngeselin. Aku udah naku semua kesalahan aku ke kamu. Dan aku janji aku tuh gak akan ngerakuin semua kesalahan aku sama kamu. Janji? Gue gak percaya sama lo. Tom. Kita putus. Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan. Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu. Lo sehat? Lo masih mikirin tunangan? Gue pacaran sama lo aja udah gak mau. Apalagi tunangan sama lo. Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini. Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong. Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa? Kita putus. Bella, tapi aku gak mau putus diri kamu. Tapi gue gak mau tunangan sama lo. Bella, Bella. Bella. Udah bisa ngamuk sama cowoknya. Udah bisa kerja. Berarti tuh cewek udah baik-baik aja. Bella, Bella, Bella. Aku masih sayang sama kamu, Bella. Bella. Tommy, apaan sih? Juju tau gak sih dengernya? Tommy. Mas, gue harusnya kucampur urusan saya sama pacar saya ya. Pacar? Mantan maksud lo. Mas, Mas dan kasarnya perpon. Bahannya aja bilang kalau Masnya itu mantannya. Mas, mendingan diem ya. Lo tuh cuma tukang ojek dan gak usah aku campur urusan gue. Ayo Bella, sama kita bu. Oke, kalau lo berani macem-macem disini, gue bakal teriakin saat. Sat, oke. Oke Bella, aku pergi. Mungkin kamu lagi emosi, Bella. Tapi kamu inget baik-baik aku gak akan berhenti sampai kamu bisa balik lagi sama aku. Sat, oke. Iya, iya, gue pergi. Sat, oke. Sub indo by broth3rmax 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 Halo. Halo, selamat siang. Saya bicara dengan Bapak Radi Suryatama. Iya, saya sendiri. Sub indo by broth3rmax Baik, Pak. Saya ke sana. Baik, sampai ketemu di sini ya. Bella udah pulang. Bella. Bella. Bella, kalian lanjutin deh. Permisi dulu ke dalamnya, Om. Bella. Kita harus ngomong sekarang. Gak ada lagi yang harus diomongin. Kita udah selesai. Tadi siang, gue udah putusin lo. Oh, toko balik ya. Lo yang memputusin gue dengan cara hina. Selingkuh. Bella. Jis, aku gak mau putus dari kamu, Bella. Dan kita gak bisa putus dengan caranya kayak gini. Tommie. Lo ngerti bahasa manusia, gak? Ngerti bahasa Indonesia, kan? Bella. Aku udah bela-bela datengin kamu. Dan aku berharap kamu ubah keputusan kamu. Pergi dari sini sekarang. Tommie, pergi dari sini sekarang. Bella, please dengerin aku dulu, Bella. Kamu pikirin baik-baik dulu, Bella. Ada papa dan mama aku yang sayang banget sama kamu. Dan papa kamu pun sudah setuju tentang hubungan kita. Iya. Kenapa lo gak mikir gitu pas mau selingkuh? Hmm? Bella, aku selingkuh pun karena ada andil kamu. Kamu terlalu sibuk dengan kegiatan kamu tentang kerjaan kamu, tentang mimpi-mimpi kamu, sampai-sampai kamu lupa, dan kamu biarin aku sendiri. Lo stress ya? Lo yang salah, tapi aku nyelahin gue. Pergi dari rumah gue sekarang. Sebelum gue bilang ke bokap gue, tentang kejelekan lo sebenarnya. Mau lo? Pak! Oke, oke! Aku pulang, dan aku gak akan berhenti sampai disini aja sampai kita bisa balik sama. Bell? Iya, Pak. Biasanya kalau orang mau menikah itu, apalagi udah mendekati hari H, pasti banyak masalah. Saran Bapak sih, kamu jangan terbawa emosi ya. Tommy itu anak yang baik. Jangan sampai kamu lepasin dia. Pak, Bella udah putus sama Tommy. Dia ngelengguin Bella. Apa? Tommy selingkuh. Kamu kata siapa? Kak, Bella liat sendiri dengan mata kepala Bella. Tuh anak, benar-benar keterlaluan. Dia udah bohongin Bapak tuh. Kak, katanya kamu marah sama dia gara-gara dia gak mau nganterin kamu fitting kebaya. Ini kaki Bella luka, gara-gara Bella ngejar dia sama selingkuhannya. Udah banget perlewatan tuh anak. Biar Bapak botakin pakai gunting rumput sekalian, gua udah tau rasa. Ya udah lah Pak, gak usah nambahin masalah Bella ya. Sekarang Bella mau lupain Tommy. Ya. Bella harap, apa harganya keputusan Bella. Kamu sekarang udah besar, Bella. Sudah tau apa yang terbaik buat kamu. Bapak akan selalu mengikuti apapun keputusan kamu. Terima kasih ya Pak. Bapak akan selalu mengikuti apapun keputusan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan panggil gue ibu. Terima kasih. 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 Makin lu sebelum lu antor? Itu cowok lu? Mantan. Belum bisa move on dari dia? Sebenernya bulan depan gue lamaran. Tapi karena dia selingkuh, dia gini. Bella, lu tuh layak dapetin yang lebih daripada dia. Jadi lu lebih baik rupain dia. Karena dia udah gak pantes buat lu. Oh iya, lu lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas karena ada yang mau gue beli. Bella, gue mau minta tolong sama lu nanti. Tolong lu pilihin perhiasan yang paling bagus buat lu. Takkan. Si Axel lu royal amat. Biasanya sih kalo cewek, lebih suka model yang super, elegant, tapi menis. Yes. Gue suka banget sama pilihan lu. Pasti Cindy bakalan suka sih sama perhiasan yang gue kasih itu. Cindy. Yes. Dia cewek gue. Gue mau nyari momen, mau ngelamar dia. Ya ampun, Radit. Gue kan udah janji traktir dia. Gue duluan ya. Sorry, ada janji. Masih. Hai Rit. Udah yuk, mending nantriin gue pulang Iya, aku mau nantriin Mbak Bella, Cap Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Excel Katanya mau makan malam bareng Udah, gak usah ditungguin Udah jam segini tau, gak bakalan balik mereka Yaudah deh, Cap Aku nantriin kamu aja Yaudah, kalau gitu tunggu di sini ya Aku mau ambil bareng-bareng dulu, oke? Tunggu di sini Mas, bisa agak cepet gak jalannya? Soalnya saya lagi buru-buru Mas Oke Mbak, oke Mbak, oke Mbak Iya, ngebut aja ya Aduh, mana lo obet lagi Kasian banget, Radit pasti nungguin gue Ngebut aja ya Mas Aduh, jauh Benar-benar eh? Gue udah capek-capek kesini Udah jauh-jauh kesini, buru-buru Malah jalan gitu aja sama Ica Ini, ini fix banget ini mah Cowok dimana-mana sama aja ya Tapi, kenapa juga gue harus seot? Jangan-jangan gue jelas sama dia Gue naksir gitu Enggak, enggak, enggak mungkin Enggak mungkin, oke Bella Enggak mungkin banget Secara lo kan bos ya Enggak mungkin lah Tapi ya, enggak apa-apa juga sih Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokopi Hah? Harusnya lo udah tau dong Kalau misalkan konsep udah oke Fotokopi 10 Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah Bengong lagi, bengong lagi Gue tanya sekali lagi sama lo Lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang Dan pergi dari ruangan gue Gue gak mau diganggu Ngerti lo? Mbak Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah marah terus Saya udah ngerjain semua yang mbak minta lo Tapi Oke Stop Lo pikir aja sendiri Lo kenapa sih Dit? Gue bingung ya sama mbak Bella Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget Tapi kadang juga jutik banget Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya Dicariin di meja gak ada Akhirnya disini ya Kopi gue abis nih Yaudah disini saya buatin mbak Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja mbak Biar saya buatin lagi kopinya ya Gak usah gak usah gak usah udah gak pengen Pokoknya mulai sekarang gue minta Lo nantar jemput gue pulang pergi Setiap hari Kenapa? Gak mau Ingat ya Lo udah bikin kaki gue pincang Harus bertanggung jawab Mati Siap mbak Dengan senang hati Maksudnya Saya Iya Saya akan bertanggung jawab Oke Kayaknya kemarin mbak Bella udah baik-baik aja deh Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih Jadi fix ya pak Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk 10 orang Dan jangan lupa Di setnya yang romantis Lilin dan bunganya Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya Siap mas ya pak Oke Kalau begitu sampai jumpa nanti malam Jadi cewek yang diceritain sama Bella selingkuh sama pacar itu kamu Tadinya aku mau ngelamar kamu malam ini Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus Gara-gara lo Gue jadi diputusin Ngapain sih lo pake ngajak gue makan disini segala Lo liat kan Itu tadi tuh cincin berlian Yang harusnya jadi milik gue malam ini Oh Jadi selama ini lo punya pacar Iya Iya Bukannya lo juga Jangan lo pikir gue gak tau Kalau lo di belakang gue itu Telepon-teleponan Salah pacar lo itu kan Setidaknya kita berdua satu sama Karena gue juga putus sama cewek gue gara-gara lo Oh Oke sel baik-baik ya Jangan kelamaan patah hati gak baik Oke Yuk bye Bye Jadi selingkuhannya Tommy Itu pacarnya Excel Kan gue biasa aja ya Baru amat lah bukan urusan gue Pokoknya sekarang Gue harus fokus kekerjaan Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang Yang selalu menang pitching Gue yakin gue bisa Sekarang kan Gue penyerah adik Dia kan bisa diandel Kak gue jadi senyum-senyum sendiri gini Terima kasih mi Terima kasih. 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 File iklan ini bisa ada di lo. Sedangkan, lo gak steam sama gue? Hmm? Jawab, Cak! Eh, iya, iya, Mbak. Saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama Mas Excel, Mbak. Apa? Oralah, saya gak nyangka loh kalo sampean itu bisa main sekotor itu loh Excel. Jawab. Saya gak suka sama Radit. Hehehe, kamu suka gak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Peresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tau gak gara-gara ular kamu itu kantor rugi besar. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oh, enak aja. Cak, kamu saya pecah. Putus hubungan kerja. Eh, Pak, Pak. Tapi kan saya cuma ikut minta maaf, Pak. Terus? Kalo Excel sama kamu nyambuk luk jurang, kamu ikut nyambuk jurang gitu? Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Jangan... Tapi apa? Mau? Saya pecat ke Ica. Udah. Keluar. Sasan. Terus kemana sekarang? Masih pusing, mikirnya masih burung. Sempet lah mikirnya masih burung. Keluar! Iya, Pak. Pela. Iya. Tolong, Pak. Bimo ke sini. Temu saya secara juga. Iya, Pak. Oke lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ke J Griffin Pes Enfin & Kalo lo pergi dari sini, gue bakal nilaporin ke ngacir jack. Dan lo bakal disuspend. Mau? Oke mau lo apa? Duduk dulu aja sebentar Gue mau lo balik lagi ke kantor Gue atas nama Pak Bugi minta maaf Karena udah nuduh lo yang macem-macem Tenang aja Gak ada yang perlu di maafin kok Tapi sorry gue gak bakal bisa balik lagi ke kantor itu Gue dimelfon Dan gue juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Padahal Bapak udah bilang sama dia, jangan sekali-sekali deketin kamu lagi. Eh, sekarang malah bikin nangis. Jadi Bapak pernah datengin Radit? Gitu. Jadi itu alasan Radit, kenapa Radit nolak Bella? Iya. Pak, nyalain Bella ya. Eh, Radit walaupun tukang OJ, dia baik, Pak. Gak kayak Axel yang ngehalalkan segala cara demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama Bella, Pak. Dia tulus, Pak. Bel, Bapak minta maaf ya. Sepertinya, Bapak salah menulai Radit. Pak, walaupun Radit gak semapan Axel sama Tommy. Tapi, Bella happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Iya, 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 iya. Bapak aku ya Bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bella. Eh? Kau ngisahkan Bapak sayang sama Bella. Tolong Bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidupan. Halo. Kamu yang datang kesini, Atau sayang kesana. Halo. Halo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!